Dan untuk pengetahui perkembangan terbaru pasca operasi tangkap tangan dari dua kasus yang berbeda yang dilakukan KPK kemarin Sudah ada report kami Wahyu Seto Aji di gedung KPK Seto perkembangan terbaru dari dua kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK seperti apa? Ya baik Aryo sehubungan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada kamis kemarin dalam kasus yang berbeda Hingga saat ini para awak media masih menunggu dan berjaga di gedung KPK Untuk memastikan dan meminta keterangan resmi dari KPK terkait dengan dua OTT yang telah dilakukan kemarin Dan memang tersiar kabar salah satu anggota DPR DDKI Jakarta yang diduga yakni Muhammad Sanusi Telah ditangkap melalui OTT kemarin dalam dugaan kasus reklamasi Pantai Teluk Jakarta Dan hingga saat ini memang belum ada kabar pasti apa terkait dengan OTT yang dilakukan terhadap Muhammad Sanusi Dan pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Puyuyono menyambangi KPK untuk memberikan kesaksian Dan dalam kepastian dalam kehadiran itu kami meminta keterangan bahwa saat ini memang Arief Puyono meyakini 90% Bahwa salah satu oknum yang ditangkap melalui OTT tersebut adalah Muhammad Sanusi dari Partai Gerindra yang duduk di kursi Dewan Komisi D Dan memang tidak cukup memberikan keterangan cukup banyak bahwa Partai Gerindra sendiri tidak terlalu mengambil kasus ini cukup panjang Karena memang menyerahkan penangkapan OTT terhadap Muhammad Sanusi ini kepada KPK sepenuhnya Dan memang jika terbukti bersalah Sanusi diduga dalam kasus dugaan korupsi ini Maka Gerindra akan memecat atau mengeluarkan Sanusi dari Partai Gerindra Dan memang sebelumnya pada malam kemarin tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat pada kamis kemarin KPK telah menyegel beberapa ruangan di gedung DPR DKI Jakarta Terdapat 4 ruangan yang disegel beberapa diantaranya merupakan ruangan dari Sanusi dan kemudian ada ruang pemantauan CCTV Dan terakhir adalah ruang kepala bagian perundang-undangan Sementara itu Aryo dan juga Pemirsa masih ada beberapa OTT lainnya yang melibatkan yang telah dan KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka Dari 2 diantaranya dari PT Berantas Adi Praya dan 1 dari sektor swasta dan kasus ini masih didalami oleh KPK Terhadap kasus tersebut KPK masih memeriksa Kajati DKI Jakarta bersama Aspitsus Untuk sementara demikian Aryo laporan dari KPK Baik terima kasih Wahyu melaporkan dari gedung KPK perkembangan terbaru 2 kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin Terima kasih telah menonton!